Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel Caraku Berbagi. Di video ini saya akan membahas tentang setelan kuis di Google Form berkait rilis nilai nanti setelah peninjauan manual. Jadi ini merupakan setelan yang berfungsi dalam penilaian secara manual. Adapun setelan tersebut mungkin lebih tepat untuk menilai jawaban untuk soal esai di Google Form atau melakukan tes urayan terbuka yang sifatnya panjang. Nah misalnya kita membuat soal esai atau urayan seperti ini pada Google Form. Nah sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa tipenya ada pada paragraf. Kemudian kita akan coba mulai membuat soal. Misalnya, jelaskan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Ini hanya contoh ya. Nah kemudian kita akan lihat apakah kita bisa membuat poin. Dan kita bisa menambahkan poin pada soal esai di Google Form. Misalnya 10. Nah kemudian jika kita lihat di sini, di sini tidak ada tombol kunci jawaban. Karena ini merupakan soal dalam tipe paragraf. Jadi jawabannya adalah esai atau teks panjang. Sehingga untuk yang bagian ini, ini bukanlah kunci jawaban. Melainkan masukan untuk responden saat nanti mereka menjawab, kita bisa memberikan masukan. Masukan berupa hal apapun itu untuk merujuk ke suatu link ataupun ke video. Kita abaikan yang bagian itu. Jika telah selesai, kita klik selesai. Dan di sini saya akan coba untuk mengisi OAL esai ini sebagai percobaan. Kita kembali lagi ke formulirnya. Kemudian bagaimana cara menilai jawaban dari soal esai itu yang telah terkirim. Kita akan lihat di jawaban. Pada tab jawaban atau respon, kita bisa melihat individual. Jadi di sini akan muncul kolom untuk menambahkan poin. Sehingga kita bisa mengatur nanti poin untuk A bisa diberikan poin berapa berdasarkan perdoman penseparan yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi untuk melakukan penilaian ini akan lebih baik jika kita membuat dulu perdoman penseparannya. Nah, selanjutnya kita akan mengoreksi jawabannya. Apakah jawabannya sudah tepat sesuai dengan perdoman penseparan ada pun bobotnya berapa untuk diberikan. Misalnya 9 atau 8 besar. Sudah seperti itu. Kita klik simpan. Ini kita sudah memberikan nilai pada jawaban ini ya. Sebesar 8 poinnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bermanfaat. Berjumpa lagi di video yang lain.